Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial bermain kalinda untuk pemula ya sebenarnya saya juga pemula tapi saya berpikir agar baiknya jika kita memberikan ilmu yang kita punya untuk orang-orang walaupun itu sedikit sebelum kita lanjut ke tutorial saya akan menjelaskan cara singkat apa itu kalimba kalimba adalah alat musik perkusi yang merupakan versi modern dari alat musik bela dari Afrika bagian selatan yang terdiri dari tuts logam dengan note yang berbeda kalimba bisa disebut juga piano jempol karena memainkannya dengan jempol atau ibu jari sumber wikipedia kalimba yang saya punya ini adalah merk gekko gekko kalimba kalimba ini sangat cocok bagi pemula atau yang mencoba bermain kalimba seperti kita dengan harga yang lumayan murah yang masih bisa dijangkau dan juga kualitas yang lumayan bagus kalimba yang saya punya ini sebenarnya memiliki kunci dasar B tapi saya ubah atau saya tuning ke kunci C ini sudah saya tuning kunci C untuk bagaimana cara tuning kalimba akan saya jelaskan di video part berikutnya insyaallah kita mulai saja tutorial kali ini yang pertama kuku kita itu harus pendek mungkin sekitar 2-3 mm seperti ini contohnya contoh kuku pendek kuku pendek jika kepanjangan nanti akan terdengar suara seperti ini suara yang kurang mengenalkan agar tidak terdengar maka kita memakai kulit atau daging kulit bagian bawah bagian sini bagian sini seperti ini nanti akan terdengar suara yang bagus tidak seperti tadi yang kedua perlu kita ketahui pada kalimba penempatannya itu zigzag itu bahasa saya sendiri seperti ini nanti cek siap tuh disini eh disini nifasolasi ke beres di kalimba saya tidak ada notenya tapi biasanya eh ini soalnya saya tidak saya pasang tapi biasanya setiap pembelian satu paket sudah ada stiker not tas kalimba seperti tadi ini tas kalimba ini nama tas kalimba kuku panduan lap bersih dan juga ini buku latihan terseratan 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 ini kalimba 10 kunci kunci 10 kunci 15 kunci 17 ini yang tadi milik saya kunci B tapi saya ubah ke kunci C kunci 15 kembali ke topik jadi kita memang harus benar-benar hafal letak note itu memang harus atau bisa kita pelajari perlahan-lahan sambil mencoba memainkan lagu nanti akan hafal sendiri ya kita coba salah satu lagu yang simple kita coba lagu ini twinkle twinkle little star coba saya cari dulu ini twinkle twinkle little star sebenarnya lagu ini cukup menggunakan kalimba 10 kunci 15 17 kunci itu sudah cukup tapi untuk yang yang ini farewell ini itu harus 17 kunci atau 14 kunci kelihatan ya kan kameranya agak kurang bagus ya batang seadanya ini ya kalau ini namanya tabs semua ini namanya tabs nah saya akan juga membaca tabs ini saya akan menerangkan yang simple dulu bahasa awamnya ini itu cara membaca dengan cara melihat titik hitam ini titik hitam ini cara bahasa 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 saya bahasa awam lihat titik hitam ini kita coba kita mainkan kalimba kita sesuai titik hitam ini ini coba kita mainkan sebelum kita kita melihat saya saya jalur segit saya saya melihat tanya ya itu salah satu contoh laku yang simpel ya cukup sekian dari saya saya harap semua tahan dengan penyelesaian saya kalau kurang jelas silahkan komentar atau cek deskripsi ini salah satu link yang tersedia Instagram Facebook atau Linktree tapi untuk yang saya sarankan pakai yang linktree karena linktree lebih lengkap telegram WhatsApp Facebook Instagram channel YouTube atau yang lain itu lengkap semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih